Pemirsa dampak tingginya harga kedelai membuat sejumlah pengrajin tahu di Ngawi menutup usahanya. Tingginya harga bahan baku utama ini sulit terbeli oleh pengrajin. Mereka hanya berharap pemerintah agar menstabilkan harga kedelai. Sejumlah pengrajin tahu di desa Gelung, kejamatan Paron, Kau Vaten, Ngawi ini tutup akibat terus merugi. Ini setelah harga bahan baku kedelai tak kunjung turun Rp12.000 per kilogramnya. Di desa Gelung menjadi sentra pembuatan tahu di Kau Vaten, Ngawi yang hasil produksi tahunya dikirim ke sejumlah daerah seperti Madiun, Magetan, hingga Ponrogo. Akibat harga kedelai terus melonjak, banyak pengrajin tahu di desa Gelung memilih berhenti produksi. Dari 10 pengrajin tahu di desanya, 7 di antaranya kini sudah tutup. Harga kedelai sudah menyentuh Rp12.000 per kilogram, dua kali lipat harga normal Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Ya kedelai mahal, orang-orang itu kalau dinaikkan nggak mau, jualannya itu sukar kalau kedelai mahal. Akhirnya milih tutup semua gitu. Iya milih tutup. Ada berapa bu di sini yang sudah tutup bu? Tujuh, tinggal tiga, semua sepuluh. Terus kalau sudah tutup itu gimana bu orang-orang? Orang-orang ya kesawak, jualan lainnya. Ini karena kenaikan harga kedelai, selama ini yang memicu untuk produksi tahu macet mas. Iya banyak yang tutup. Berapa Pak ada berapa yang sudah tutup? Ya sekitar enam perusahaan. Pak mungkin Bapak punya harapan kepada pemerintah seperti apa Pak? Ya tolong dibantu atau harga kedelai kalau bisa turun lagi. Kedati harga kedelai mahal, namun harga jual tahu di pasaran tidak ikut naik. Sementara itu pengrajin tahu yang masih bertahan produksi harus sepotar otak. Meski sudah mengurangi produksi, juga ukuran tahu tetap saja merugi. Para pengrajin tahu ini hanya bisa berharap agar pemerintah kembali menstabilkan harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tahu. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.